BATU KERIKIL Batu berwarna hitam ini awalnya ditemukan seorang tukang bangunan saat menggali tanah di area sekolah menengah pertama negeri Satu Mayang Jember 17 Juni lalu. Kenapa ini? Apakah di luar itu ada karena ada gravitasi bumi atau gelombang elektromagnetik? Saya pikir ke sana. Saya keluar, pas saya taruh di pavingan itu ternyata bisa jalan. Karena mengundang kehebohan, polisi mendatangi lokasi. Meski secara fisik mirip dengan batu kerikil, setelah diperiksa, batu ini ternyata buatan takan manusia yang diduga sengaja dibuat sebagai properti sulap. Jika terkena sinar, batu ini langsung bergetar bahkan dapat bergerak dengan sendirinya. Agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu termasuk sebagai sarana praktek penipuan, polisi akhirnya mengamankan batu itu ke Mapolsek Mayang. Kepada masyarakat yang SDM-nya rendah, karena batu itu bisa bergetar dan bisa berjalan, bisa nantinya mencari rupiah apabila orang yang datang ke yang megang batu tersebut. Meski kini telah terungkap latar belakangnya, asal-muasal batu tersebut sehingga ditemukan di area sekolah hingga kini masih tidak diketahui. Tomi Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn